6 Fakta Terbaru Film KKN di Desa Penari Tembus 4,6 Juta Penonton Dapur Berita Artis Terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. KKN di Desa Penari adalah salah satu film bergenre horror yang disutradarai oleh Awi Suryadi. Film ini sudah tayang di bioskop pada tanggal 30 April 2022 lalu. Sejak penayangannya, film ini selalu menjadi sorotan warganet karena yang diangkat dari sebuah cerita horror yang viral pada tahun 2019 di Twitter. Sebelum itu, penggarapan film KKN di Desa Penari ini sempat tertunda lantaran pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia. Meskipun sempat mengalami penundaan, tapi film ini sukses di nanti-nanti lantaran membuat banyak orang yang merasa penasaran. Secara singkat, film tersebut menceritakan tentang beberapa orang mahasiswa yang harus melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di salah satu desa yang mempunyai banyak aturan sampai mengalami kisah mistis. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak fakta menarik film KKN di Desa Penari yang disadur dari berbagai sumber. Yang pertama, berangkat dari kisah nyata. Seperti yang kita ketahui bahwa film KKN di Desa Penari adalah sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Beberapa tahun yang lalu, akun Twitter dengan nama Simpleman pernah menuliskan dua trik cerita KKN di Desa Penari. Ia mengunggah dalam dua versi berbeda, yaitu Widya dan Nur yang diunggah pada tahun 2019. Mulanya akun ini tidak ingin menceritakan kisah tersebut, tapi pada akhirnya, ia mempublikasikan kisah tersebut lantaran banyak pelajaran yang dapat diambil. Sesaat setelah diunggah, tweet tersebut langsung dibanjiri oleh warganet di Twitter. Bahkan tidak jarang dari mereka yang turut membagikan kisah mistis yang dialami desa tersebut. Yang kedua, penulis dan nama asli desa masih jadi misteri. Sejak keviralannya, utas tentang KKN di Desa Penari tahun 2019 lalu, sosok penulis yang menyebut dirinya sebagai Simpleman terlihat masih misterius. Bahkan hingga detik ini belum ada yang mengetahui sosok asli dari sang penulis. Selain itu, nama desa yang dimunculkan dalam cerita juga masih menjadi teka-teki lantaran sang penulis masih merahasiakannya. Ketika itu, Simpleman hanya menuliskan nama tempat kejadian ke dalam bentuk inisial B. Dan sampai saat ini, akun tersebut masih rajin mengunggah berbagai kisah horror yang dialaminya untuk dibaca oleh warganet di Twitter. Yang ketiga, sempat tertunda. Sejatinya, film KKN di Desa Penari ini sudah rampung sejak tahun 2019 dan dijadwalkan akan tayang pada tahun 2020. Tapi kasus COVID-19 yang terus melonjak membuat perilisan film ini tertunda berkali-kali. Sampai tertunda selama dua tahun lamanya. Sejak awal tahun 2022, film ini sudah dijadwalkan akan tayang pada bulan Februari tapi pada akhirnya ditunda kembali. Lantaran PPKM dan kasus COVID-19 kembali melonjak. Setelah itu, film horror KKN di Desa Penari akhirnya berhasil ditayangkan pada 30 April 2022. Yang keempat, biaya produksi miliaran. Produser KKN di Desa Penari, Manoj Punjabi pernah mengatakan bahwa proses penggarapan film ini memakan biaya yang sangat besar. Yakni menyentuh angka puluhan miliar rupiah. Dana ini belum termasuk biaya tambahan yang harus dikeluarkan setelah produksi. Selain faktor dana yang sangat besar, Manoj Punjabi juga mengatakan bahwa proses pembuatan film KKN di Desa Penari mengalami banyak sekali tantangan. Salah satunya adalah musim hujan, yaitu pada bulan November dan Desember yang membuat set di hutan sempat lengser. Yang kelima, diikuti oleh 14 orang mahasiswa. Film KKN di Desa Penari diikuti oleh 14 orang mahasiswa, tapi bila melihat di dalam film hanya berfokus kepada 6 orang mahasiswa saja, yaitu Widia yang diperankan oleh Adinda Thomas, Nur, diperankan oleh Tisabiani, Ayu, Wahyu, Bima, dan juga Anton. Karena ke-6 orang ini saling terikat satu sama lain. Sementara itu, penonton film yang diproduksi oleh MD Picture ini mengatakan bahwa para aktor tersebut tepat dalam memerankan setiap karakternya. Tidak heran bila film ini menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial. Yang terakhir, tembus 4,6 juta penonton. Prestasi demi prestasi terus diperoleh film KKN di Desa Penari yang sudah tayang sejak tanggal 30 April 2022 lalu. Memasuki hari ke-13 penayangan, film yang digarap oleh Awi Suryadi ini sudah menembus angka 4,6 juta penonton. Capaian ini tentu saja membuat KKN di Desa Penari menjadi film horror di tanah air yang paling laris. Melalui akun Instagram resmi KKN di Desa Penari, data memperlihatkan bahwa sudah ada 4,6 juta penonton yang sudah bertemu dengan Badara Wuhi di Bioskop sampai pukul 10.50 waktu Indonesia Barat pada tanggal 13 Mei 2022. KKN di Desa Penari, KKN di Desa Penari, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.